Mas Rio, setelah klien ketemu Mas Rio dan tim, ngobrol-ngobrolnya mendalam, diskusinya intens gitu, terus ngapain selanjutnya? Nah, ini bagian yang menarik. Kita di Innalit akan melakukan serangkaian kegiatan yang intinya ingin dapatkan pain and gain calon klien kita. Kita petakan apa persisnya cerita keresahan yang mereka alami, yang tentu saja itu tidak mereka inginkan. Dan kemudian kita juga akan petakan apa persisnya niatan positif, rasa ingin berprestasi, kehendak luhurnya, yang mungkin saat ini belum mereka bayangkan. Nah, jika kemudian Innalit mampu memetakan, menggambarkan dengan jelas hendak kemana mereka akan pergi, maka biasanya operasi selanjutnya jauh lebih menarik. Kok bisa? Karena kita akan berdansah bersama klien, bukan berdansah secara fisik, tapi berdansah dalam diskusi yang sangat interaktif, mendalam. Kita akan pilihkan menu yang sekiranya mereka cocok. Karena menu ini adalah program latihan yang mereka dapatkan utuh setelah mereka melakukan check up, analisa bersama Innalit. Oke Bapak Ibu, situasi Anda seperti ini, kalau Anda ingin menjadi atlet tertentu dengan prestasi tertentu, maka menu berlatihnya akan seperti ini. Innalit sangat dikenal di klien dengan menu-menu inovasi, bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Menu kepemimpinan, leadership, development program, bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin yang relevan, adaptif dengan kebutuhan perubahan masa depan. Dan tentu saja yang terakhir, kesemuanya itu dalam satu bingkai besar yaitu corporate culture, bagaimana organisasi membentuk budaya yang membuat kepemimpinan dan inovasi terus relevan di zaman apapun. Jika kemudian pilihan menu itu sudah disetujui, maka kita akan sama-sama gambarkan proses apa saja yang klien akan jalani. Jika Anda tertarik ngobrol lebih lanjut tentang apa sekiranya yang bisa Innalit bantu untuk organisasi Anda, jangan sungkan-sungkan, mari kita berinteraksi, hubungi saya di nomor bawah ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.